Intro Hari ini kita mau final presentation War kita disini, kita sudah preparation lama Sekarang kita war Untuk presentasnya cuma 15 menit Dan 15 menit itu tadi kita dicoba Dimulainya dari pertama kita berdiri Rasaan gugup dan tidak siap Tidak bisa lagi disembunyikan Malam ini Malam terakhir bagi kita Kita sabar Kita lontarkan semuanya Pengen cepat selesain ini Cuma entah kenapa Suastananya dibikin deg-degan ya Kenapa langsung masuk aja Apa yang terjadi hari ini Kita udah lakukan yang terbaik Namun apa daya Untuk beberapa tim Ada hal-hal yang berjalan Tidak sesuai dengan rencana mereka Let's talk about Sistem pembayaran di Indonesia pada saat ini Contohnya di Website Bank Mandiri Sudah terdapat Informasi terkait Bank Mandiri Profit marginnya berapa sih Ini dari Cost yang dia keluarkan untuk jualan Sampai revenue Kalau kamu punya warung Untung kamu tiap hari berapa Mungkin sebesar Kalau untuk yang mikro Mungkin sebesar 10% Kamu salah ngitung Kalau untungnya 10% Itu pertama Kamu benar pereksa enggak Itu bahwa untung mereka Cuma 10% Kalau iya-iya Kalau enggak-enggak Jangan bohong sama saya Setahu saya seperti itu Pak Iya Yakin ya Yakin Pak Yakin ya Saya bilang salah Gak apa-apa sih In one sentence Sebetulnya Apa sih yang Kamu usulin Untuk e-cash ini Dan kenapa ini Solve the problem Of e-cash Banyak potensi Transaksi uang tunai Tapi gak semuanya itu Bisa digrep Karena teknologi saat ini Itu Yang singkat Problem banyak uang tunai Solusi kami ingin Yang tunai itu jadi cash Yang kamu usulin apa Kami lebih Propos Untuk Penggunaan budget Untuk Biaya marketing Yaitu Partnership Dengan skema yang lebih baru Pak Nah itu yang saya Lihat kalian itu Gak lihat Gak lihat Tajem sampai ke situ Karena jangan Kebawa ego Seperti itu Di satu ekosistem yang Ada Karena itu bahaya Akhirnya kita Buang-buang uang Spend sesuatu Kita gak dapat apa-apa Kita akhirnya evaluasi Kita merasa Kita yang paling besar Kita bisa ini Tapi namanya regulator Dia bilang Eh Gue bisa cut Betulnya Relationship model Yang kamu propose Gimana Coba Relationship model Yang mau dipropos Yang paling baik Buat Bang Bandi Itu seperti apa Untuk Yang khusus Yang high network Individual Yang 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 Orang muda Umur berapa sih 45 ke bawah 45 ke bawah Sebaiknya gimana Ayo Kalian kan banyak fokus Di startupnya sendiri Tapi sebenarnya segmen Orang-orang yang akan Memberikan dana ini Siapa sih Who are these Crowdfunders ini Backersnya siapa Kita segmen Backers ini Adalah dimulai Dari umur 19 tahun Sampai Tidak terhiga One to one Atau di pool Dan nanya itu Kita melakukan Surveinya itu Berdasarkan ini Online Pak Jadi kita Speakers ini Ekspektasinya mereka Akan memfunding Satu ke projek Ke projek Atau mereka Pasuk ke pool Dan pool itu Yang mengalokit Satu Disurvei gak Generation Y Di Indonesia Ada berapa banyak Berapa juta Ada 35% Dari total penduduk Indonesia Itu adalah Gen Y Dari 250 juta penduduk Do you think This is the best product Yang Mandiri bisa berikan Untuk Mengcapture Sebanyak-banyaknya Dari 90 juta Potential nasabah Ya Kurang lebih lancar lah Overall Awalnya sih mereka Challenge kita Banyak Kayak Pokoknya challenge Yang gak Di luar dugaan juga sih Bagus ya kayaknya Para jurinya juga Senyum Waktu pas ngeliat video kita Malah ada yang ketawa kok Kita optimis ya Dari awal kita optimis kok 100% Kami kemas dan hadirkan Dalam sebuah platform Berbasis mobile apps Yang kami namakan Unit University needs Apakah Mandiri bisa menjadi Top of mind di universitas? Jawabannya adalah Iya Kami telah melakukan kajian Terhadap semua informasi Dan semua kebutuhan Yang sangat diperlukan oleh mahasiswa Yang mana sehingga saat ini Belum di provide oleh pihak kampus Nah sekarang saya mau tanya Akquisition strategi Yang sudah dikuasai oleh Bank lain Supaya dia itu pindah Dan meyakini bahwa Mandiri baik Gimana caranya? Beberapa universitas sudah didominasi Seperti itu Tapi dari hasil observasi Yang kami lakukan Pak Ugi Khususnya untuk Universitas-universitas terbesar Yang telah disampaikan kepada kami Kalau kamu kasih assignment Kamu berenam Mulai besok Kerja di Mandiri Jalanin Angka-angka ini Kira-kira akan kecapai enggak Dengan skenario yang seperti ini Nah karena kita memberikan solusi Kepada universitas tersebut Nah kami rasa Dengan adanya Kita datang ke mereka Mereka akan senang Oh ternyata Mandiri Concern nih dengan masalah saya Nah maka kita Berikan pendekatan engagement Dari situ Pak Jadi jujur surprise banget Lihat performance-nya Teman-teman tadi Karena waktu di awal hari Kemarin ya Pak Kami Kami sama kali itu Benar-benar ngerasa Kok seperti ini ya Persiapan mereka Ternyata semua Tipe orangnya itu Kayak yaudah Jor-jorin aja Kalau mau-mau itu Hajar aja Jadi kayak Dan yang dihajar pun Nothing tulus gitu loh Dan kayak no hard feeling Enaknya sih Kalau begini gitu sih Kalau udah kenal No hard feeling Emang waktu itu Itu benar enggak Benar Gue terus benar Enggit Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video